1, 2, 3 Hai guys, aku Kelly Rana Atau biasa di Mill Kelly Dan hari ini sesuai sama judul video aku Aku bakal nge-review paket yang aku dapet dari Korea Yaitu dari Abit Dan Abit ini adalah Skincare Korea Dan mereka ini Kirimin aku banyak banget produk yang bakal Aku review satu-satu Mereka ini Kirimin aku lebih ke skincare Tapi mereka juga kirimin aku cushion Dan kebetulan ini aku belum makeup Aku cuma pake alis supaya gak botak aja Jadi aku bakal Sekalian cobain cushionnya Di video ini, oke? Yang pertama itu Aku mau bahas si Abit Abit Calming facial soap Soapnya ini ada di kawan mandi aku Dan dia tuh bentuknya udah rada basah-basah gitu Jadi aku gak bisa bawa kesini Tapi ini boxnya aja Tadi aku juga udah videoin bentuk produknya kayak apa Yaitu Busanya lumayan banyak Tapi pas di video kemarin Aku gak gitu banyak Karena aku kurang lama Gosokin di tangan aku Harusnya tuh gosokinnya rada lama Dan langsung dipakein ke seluruh muka Terus dibilas Nah, menurut aku sendiri Sabunnya itu Melembabkan Dan gak bikin kulit kamu tuh ketarik Yang kayak kering gitu Karena beberapa sabun cuci muka Itu terutama yang buat kulit berjerawat Itu biasa bikin Kulit kamu itu lebih ketarik Karena kan Biasa kulit yang acne prone skin Itu menghasilkan minyaknya kan Banyak Jadi banyak jerawat Terus Supaya jerawatnya hilang Ya minyaknya diilangin juga Tapi yang ini tuh gak Dan rangkaian abib Yang dikirimin ke aku ini Emang untuk Kulit kombinasi Berminyak Dan acne prone skin Jadi Menurut aku Sabun cuci mukanya oke banget Aku udah pake selama 3 hari Dan Aku so far cocok banget Suka banget Dan baunya juga Gak yang aneh-aneh sih Baunya Lebih kayak Bau natural-natural gitu Kayak bau clay Tapi natural Ngerti gak sih? Kayak gitu baunya Dan so far aku Suka banget Dan dia tuh bilangnya kan Calming facial soap Kemarin-main tuh Mukaku Sempet Kayak agak beruntusan sedikit Dan merah-merah Tapi Produk ini berhasil Calm down Kulit aku Merah-merahnya tuh Merkurang Walaupun gak langsung ilang Dan beruntusannya juga gak langsung ilang Tapi Membaik gitu Oke Selanjutnya Setelah kita cuci muka Itu kita pake ini Ini namanya Heartleaf spot pad Calming touch Ya Ini Ini tuh Isinya Ada 75 pads Nih Bentuknya kayak gini Ini aku udah ganti tutupnya ya Biar gak kering Jadi tuh Produk ini Mereka sediakan dua tutup Satu yang ada tweezersnya Buat ambil Apa Padsnya Terus Satu lagi yang tutupnya gini aja Terus kita tuh harus ganti tutupnya Supaya produknya gak kering Ini aku pakenya di malam hari aja Karena Dia itu Padsnya Bertekstur Jadi Secara tidak langsung Dia itu Eksfoliasi kulit kita Dan kalau aku pakenya pagi malam Menurutku itu terlalu Terlalu parah Jadi Aku pakenya malam aja Abis cuci muka Dan aku suka banget Abis pake ini Kulitku juga gak kering Karena dia tuh Serumnya banyak gitu Di dalam Dalam sini Aku gak bilang dituang begitu Nanti tumpah Dan Dia baunya juga gak menyengat gimana Dan dia juga Bantu banget Buat Calming Jerot-jerot kecil Atau Beruntusan Itu dia bantu banget Nih Jujur aku suka banget Sama si Abib Heart Leaf Essence ini Ini dipake Setelah kamu Bersihin muka kamu Pake Heart Leaf Spot Pad Jadi Ini itu Kayak Ngebantu Untuk Ngemoisture kulit kamu Setelah dieksfoliasi Dan ini aku pake Pagi dan malam Abis cuci muka Jadi kalo pagi tuh Aku pake sabun Sama pake ini Kalo malam Pake sabun Terus pake Ini Heart Leaf Spot Pad Terus baru pake ini Terus Ini tuh Aku suka banget Packagingnya Dan aku lebih suka lagi Isinya Karena dia tuh Teksturnya kayak gel Dan dia tuh Bening Gak berbau sama sekali Dan dia tuh Cepet banget Ngeresep ke kulit Karena dia tuh Teksturnya bukan yang kental gitu Tapi Lebih kecair Dan ini tuh Seger banget dipake Dan ini juga Ngebantu Nge-calm down Kulit kamu Aku suka banget Sama ini Terus Selanjutnya Aku tuh Dikilimin juga Masker banyak banget Sama Abis ini Yang aku Baru coba Itu yang Abis Mild Acidic PH Sheet Mask Aku udah buang Packagingnya Sorry banget Nih Tadinya aku dikiliin Empat Aku udah pake Satu yang Varian Heart Leaf Karena aku pikir Ini Heart Leaf Semua Heart Leaf Jadi aku cocokin aja Semua Heart Leaf Biar Senada gitu Aku jujur Suka banget Sama Face Masknya Karena tuh serumnya Nih Kalian lihat sendiri ya Itu packagingnya kan Bening gitu Banyak banget Serumnya Asli Jadi tuh Yang sisa-sisa Kalian bisa apply Di leher Di tangan Di kaki Kayak aku apply Semuanya Karena aku gak merugi Dan ini tuh Aku baru pertama kalinya Nemuin kayak begini Yang melihat SCD PH Jadi tuh dia ini PH PH nya mendekati PH kulit kita Jadi tuh dia super duper aman Dan dia tuh Sangat menutrisi kulit kita Aku begitu selesai pake Shade masknya kemarin Kulit aku tuh Bener-bener kayak pantat bayi Kayak halus banget Sehat banget Kayak Aduh Aku suka banget Aku cinta banget sih Sama ini Asli Terus kayak ini Abis dipake tuh Kayak ada sensasi Apa ya Segar-segar gitu Kayak aduh Pokoknya aku suka banget sih Jujur sama Abis yang ini Kalau yang gummy Sendiri Aku belum nyoba Tapi Kalau aku udah nyoba Aku bakal update Di instastornya aku Terus Abis itu Aku sebenernya Masih dikirimin lagi Ini Masker juga Ini Cream Coating Mask Tone up Solution Sama Cooling Solution Aku belum nyoba Karena Aku Kalau pake sheet mask Biasa seminggu Sekali aja Jadi mungkin Nanti kalau aku nyoba juga Aku bakal Update lagi Di instastornya aku Oke guys Karena aku udah Cobain semua Skincare-nya Sekarang aku mau Cobain Cushion-nya Disini aku punya Abis Brightening Cushion Compact Velvet Veil Dan dia ini udah ada SPF 50 Nah Kita langsung aja liat Ini dia Produknya Warnanya agak Kuning Cream gitu Dan dia Itu aku Suka banget Aplikatornya Ini aku udah Kemarin buat coba Apply di tanganku Pegangannya tuh Enak banget Dan Bahan ini Juga enak banget Terus Dalamnya kayak gini Nah Warnanya kayak gini Kita langsung aja coba Ini muka Oh oh Dia kayaknya Wow Dia putih banget Jujur liat gak sih Perbedaan kulitku Padahal Aku udah termasuk Shade-nya putih Oh tapi dia masuk sih Dan dia tuh udah ada SPF-nya Terus Dia kasih aku Di dalam dosnya Refill lagi Gila Senang banget sih Jujur Jadi tuh ini udah all in one Kalo kalian kayak Mager pake Sunblock Sunscreen Ini aja udah cukup Wah gila banget Coverage-nya Gila banget Ini dah Wow Aduh Udah gitu dia Ngeblend-nya Gampang banget Dan finish-nya tuh Juga yang Kayak Dewy Dewy Dan ini Aku Love banget Apalagi dia kasih aku Refill-nya juga Aku bakal cinta banget Kalian bisa liat sendiri Kulit aku Tapi ini aku tadi Kasih bedak lagi Biar agak lebih matte Tapi kalian liat dong Ini tuh Flawless banget Udah gitu High coverage banget Apply-nya gampang Udah ada SPF-nya Ini tuh Super duper Pake lengkap Dan aku Suka banget sama produk ini Asli-asli-asli Dan kalian Bisa dapetin Semua produk ini Di Shopee Cari aja Abib.id Aku bakal cantumin Semua link produknya Di bawah Jadi kalian juga bisa klik dari situ Jadi segitu aja Oke guys Itu aja review aku Buat Abib Dan semoga video ini Bermanfaat buat kalian Dan kalian boleh juga Komentar di bawah Kayak Kak Aku mau dong Direviewin produk ini Produk itu Produk ini Produk itu Aku bakal Sebisa mungkin Bikin videonya Dan Jangan lupa Like Comment And share this video To your friends To subscribe juga Ke channel aku Bye Bye